Empat unit mobil dinas mewah yang dipakai oleh mantan pejabat daerah Sarulangun ditarik oleh Kejari Sarulangun melalui Kasih Datun dengan memberikan surat perintah penarikan. Mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Sarulangun yang sempat dipegang pejabat daerah dan setelah tidak lagi mencabat, kendaraan mewah tersebut tidak langsung dikembalikan. Reza Pekri Kasih Datun Kejari Sarulangun menjelaskan, setelah menerima perintah surat pengambilan pihaknya berhasil mengamankan aset daerah tersebut, sebanyak empat unit mobil dinas yakni dengan merek Toyota. Porto Nerpote, nomor polisi BH1235SZ, Nissan NP300, Nampara Warno Hitam dengan nomor polisi BH9384SZ, Mitsubishi Pajero Sport Merah 2 Mutiara, BH6SZ, serta Toyota Avanza Pelos Hitam Metallic BH1246SZ. Setelah dilakukan pengambilan keempat, kendaraan tersebut langsung dilakukan serah terima oleh pemerintah Kabupaten Sarulangun pada Senin 29 November 2021. Tanggal 29, kita melakukan pengembalian aset dari Pemda, yang belum dikembalikan oleh salah satu pimpinan daerah di Kabupaten Sarulangun. Mobil-mobilnya itu adalah Toyota Fortuner, Nissan Navara, Mitsubishi Pajero, terus sama Toyota Avanza. Sementara Kabupaten Aset, DPKAD Sarulangun, Darta Wijaya menjelaskan, keempat mobil tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah di mana dua unit keserakan ke Sekretariat KPRD Sarulangun dan dua lagi ke Estepda Sarulangun namun sejauh iku bidang aset belum menerima surat tembusan keempat. Berdasarkan imitarisasi yang ada, dua kendaraan itu tercatat di Sekretariat Daerah, dua lagi tercatat di Sekretariat Dewan. Sementara sama saat ini belum. Belum ada masuk ya? Belum ada masuk. Biasanya kan, nanti biasanya pukul sebarang menyampaikan kita kan, nah tercatat di mana, sampai ini. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada, sampai jauh ini, sampai hari ini belum ada. Selamat pagi ya di Jack TV Ngabak.